Halo semuanya, kembali lagi di channel Catatan Korea. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membandingkan dua hal atau dua orang dengan menggunakan bahasa Korea. Setelah mempelajari video ini, kamu akan bisa mengucapkan bahwa sesuatu lebih cepat atau lebih besar atau lebih cantik dan sejenisnya dibandingkan sesuatu yang lain. Sebelum itu, kita akan mereview kembali bagaimana caranya mengucapkan lebih dalam bahasa Korea. Dalam bahasa Korea, untuk mengucapkan lebih, kita membutuhkan kata DO. Cara penggunaannya sendiri, misalnya pada kalimat DOPARDA. DOPARDA yang artinya lebih cepat atau pada kalimat DOBISADA. DOBISADA yang artinya lebih mahal. Setelah mempelajari cara mengucapkan lebih, kita akan mempelajari bagaimana cara mengucapkan daripada atau dibandingkan dengan dalam bahasa Korea. Dengan menggunakan kata BODHA. Untuk kata BODHA ini, letaknya berada setelah kata yang ingin dibandingkan. Misalnya, jika kamu ingin mengucapkan dibandingkan dengan APEL, maka kamu harus mengucapkan SAGUA BODHA. Atau, jika kamu ingin mengucapkan dibandingkan dengan RUMAH, maka kamu harus mengucapkan JIP BODHA. Setelah mengetahui bagaimana cara mengucapkan lebih dan cara mengucapkan dibandingkan dengan dalam bahasa Korea, sekarang kita akan menggabungkan kedua kata tersebut agar membentuk kalimat seperti A lebih cepat dibandingkan dengan B dan kalimat sejenisnya. Untuk membuat kalimat tersebut, kita memerlukan rumus sebagai berikut ini. A ditambah BODHA, ditambah DO, ditambah kata kerja atau kata sifat atau kata keterangan. Berikut ini adalah contoh kalimat membandingkan sesuatu dalam bahasa Korea dengan menggunakan DO dan BODHA. Kalimat pertama adalah Yang artinya, hari ini lebih panas daripada kemarin. Atau, kalimat lainnya adalah Yang artinya, bahasa Inggris lebih sulit dibandingkan dengan bahasa Korea. Tapi, perlu kamu catat bahwa kamu tidak harus selalu menggunakan DO pada kalimatnya. Misalnya, pada kalimat Kamu bisa menghapus DO pada kalimat tersebut sehingga menjadi Dan kalimatnya tetap memiliki arti yang sama walaupun kamu menghilangkan kata DO pada kalimat tersebut. Itulah bagaimana cara membandingkan sesuatu dalam bahasa Korea. Materi ini bisa kamu kembangkan lebih luas sendiri tergantung apa yang ingin kamu bandingkan. Jadi, tidak terbatas pada satu atau dua benda. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Dan kalau kamu suka dengan video ini, Jangan lupa like video ini. Dan kalau kamu ada pertanyaan, Kamu bisa komen di kolom komentar di bawah Atau DM Instagram At catatan bakor Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, Kamu bisa share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini Biar kamu gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.